Diduga akan mencuri seorang pria di Ponderogo, Jawa Timur, ditangkap dan diambuk masa hingga babak belur. Sebelumnya pelaku masuk ke rumah Kiai di Pondok Pesantren dan terekam kamera pengintai atau CCTV. Setelah dikejar warga dan santri Pondok Pesantren, seorang pelaku pencurian di rumah Kiai Pondpes tertangkap di kawasan Pasar Pond, Ponderogo, Jawa Timur. Pelaku dipukul di masa hingga babak belur, selanjutnya pelaku dibawa ke rumah Posek, Babak dan Ponderogo. Sebelumnya aksi pencurian terekam kamera CCTV saat pelaku masuk ke rumah Kiai di Pondok Pesantren, Mambaul Hikmah, Kota Lama, Pondorogo, Rabu Dinihari. Pengakuan korban saat dirinya bangun tidur sekitar jam 3 Dinihari, ia melihat CCTV ada orang masuk rumah. Sadar ada pencuri, korban berteriak. Pelaku kabur dan dikejar para santri hingga tertangkap. Amuk masa terjadi karena santri geram, telah terjadi tiga kali pencurian HP di Pondok tersebut. Saya mau langsung nyiduk saya sendiri, akhirnya saya teriak-teriak, tapi kan di belakang banyak anak. Cuman anehnya si pencuri ini kok tahu banget gitu loh kalau posisi itu sedang sepi, anak-anak santri itu semua tidur, padahal ada lima puluhan anak di belakang. Pelaku berinisial MG, seorang residivis warga desa Kadipaten, Kecamatan Babanan, Pondorogo. Polisi masih mengembangkan penyelidikan kasus ini, diduga pelaku yang juga mencuri tiga ponsel milik santri yang hilang dicuri. Repororogo Jawa Timur, Ahmad Subeki, AI News melaporkan.